Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa... Jangan lupa... Jangan lupa... Jangan lupa... Jangan lupa... Jangan lupa... Jangan lupa like, share... Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kita pernah miliki Apa sih sekiranya tujuan Kita menikah Biasa sebagai Rika ya panggilannya Dengan Elvie Apa sih tujuan dari kedua Mulai ini menikah Rata-rata orang menjawab Saya mau Bahagia Rata-rata orang menjawab Tujuan menikah ya pasti saya mau Ini dan itu dan intinya adalah Bahagia Tapi saya bilang itu bukan tujuan utama Itu bonus Tujuan utama saudara apa Ketika sebuah pernikahan itu dibentuk Tuhan sebenarnya sudah men-set tujuan Dari sebuah pernikahan Lembaga yang pertama kali Dibentuk oleh Tuhan Yaitu Tuhan membentuk Keluarga dengan tujuan supaya apa Mereka saling melengkapi Sehingga menjadi serupa Dengan Kristus Atau saya bilang satu kata Christ-likeness Kita semua ini Dipilih oleh Tuhan Diselamatkan oleh Tuhan supaya apa Kita menjadi serupa dengan anaknya Dan saya mau katakan Tidak ada pernikahan yang sempurna Tapi pernikahan yang sempurna bisa dicapai ketika apa Kita menghadirkan Yesus Sebagai dasar rumah tangga Berkat yang pertama yang saya mau sampaikan Berkat rumah tangga yang sukses dan bahagia Tuhan rindu Supaya setiap anak-anak Tuhan mengalami rumah tangga yang sukses dan bahagia Bukan hanya sekedar bahagia Tapi sukses dan bahagia Tapi sukses-sukses apa Dalam mencapai kesempurnaan seperti Kristus Amin Dan untuk kali ini Kedua mempelai harus sadar Kau harus belajar mendengarkan suara Tuhan Harus ada komitmen Dari sekarang Dari awal Sebentar ini Bible akan dibandingkan oleh sekarang Yang menentukan dasar kekuatan rumah tanggamu Ketika menghadapi tantangan Pada masalah Ketika suami istri Bersedia untuk sama-sama duduk membaca firman Sama-sama bawa Apalagi suami bawa istri Datang ke ibadah Dengan firman Tuhan sama-sama Itulah kekuatan rumah tangga kita Sehingga rumah tangga kita menjadi sukses dan bahagia Amin Ricard dan Elvin Jadikanlah Tuhan yang utama Dalam setiap perencanaan Apapun yang kau lakukan Selalu kau cari dulu Apa maunya Tuhan Berdua sepakat Dimana dua tiga orang bertumpul Disitu Tuhan hadir Itu bicara keluarga Dua tiga itu sepakat Itu adalah keluarga suami istri Anak sepakat Sepakat apa saja yang diminta Katakan ke ibadah Tuhan Itu terjadi Itulah namanya sukses Jika kau hadir Dua di luarga sepakat Menghadirkan Tuhan dalam hidupannya Kau akan mencapai berkat pertama Yaitu berkat Suksesan dan bahagia Amen Dan ini yang mau digatakan Home berbeda dengan house Kita semua bisa membangun house Rumah House bagus Apapun bisa Tidak bagus Tetapi untuk membangun home Tanpa Tuhan semuanya entusiasi Tidak bayang orang rumahnya Bagus-bagus Tapi tidak betah Suami istri Tidak betah Istri telefon Dimana kamu Aku lagi ini meeting Padahal lagi main Dengan teman-temannya Istrinya lagi sibuk Arisan Bilangnya Oh ini aku lagi sibuk Belanja dan sebagainya Tidak betah Kenapa Ada suasana surga Di dalam rumahnya Dan Tuhan mau menghadirkan Suasana di bumi Seperti di surga Melalui apa Rumah tangga Bagus-bagus Jadi Harapan saya Doa saya Rikar dan Elvi Kau akan menjadikan rumahmu itu Di bumi Seperti di surga Anak-anak Kau akan merasakan Kau pintanya Ditinggal dalam rumah Amin Bahkan keluarga Orang tua Ketika datang ke rumah Kok indah ya Rumah tangganya Rikar dan Elvi Amin Berkat pertama Kau akan alami Kesuksesan Dan bahagia Sukses dalam Mengenal Tuhan Dan bahagia Itu akan mengiluminya Yang kedua Yang dialami adalah Jika bukan Yahweh Menjaga kota Makasal Menjaga Telah berjaga-jaga Dalam kesiasianan Yang kedua adalah Tuhan akan menjaga Dan memelihara Rumah tangganya Ya Kita tentunya ingin Sukses dan bahagia Kita terus berkelanjutan Amin Seumur hidup kita Bahkan sampai keturunan Anak-anak kita Kita alami sukses dan bahagia Tidak ada orang yang sukses bahagia Cuma tahun ini Tahun depan Aduh Saya tidak akan Dan kutu Tuhan yang memberkati Yang memelihara semua yang kita dapatkan Amin Dan untuk itu suami istri juga harus saling menjaga Saling Memelihara satu sama lain Punya tanggung jawab Apalagi seorang pria Sebagai seorang kepala rumah tangga Dan mengatakan Pria sebagai kepala dari istri Anak-anak Ya akhir artinya adalah Yesus Kepala dan segala sesuatu Rumah tangga adalah Pria Di bawah pria baru istri dan anak-anak Pria seperti Kristus mengasih jemaat Dia mengasih istri ini Istri harus tunduk seperti itu Jemaat tunduk kepada Kristus Dan saya mengatakan itulah tugas seorang kepala Dia harus seperti Kristus yang mengasih jemaat Dengan cara apa? Berkorban Saya mengatakan berkorban Seorang pria Saya harus mencala jujur Kau harus bertahun yang penuh Suara rika Kau harus mau lebih rela berkorban Dibanding istri ini Karena perlindungan Kristus mengasih jemaat Gimana? Kristuslah yang terlebih dahulu Berkorban Korban apa? Di sini banyak hal Saya sudah alami Ternyata Dalam rumah tangga Kadang-kadang itu bisa menonjol Satu sama lain Walaupun kita rasanya unang Tapi sebagai pria Kita berkorbanan berperasaan Yesus adalah kita yang memalah Kita yang Menjadi Pemecah suasana Kita yang kasih damai Suasana Ya Pria yang harus melindungi Supaya matang umum Tetap dalam kondisi Yang bahagia Yang aman Home Itu tercipta Wanita juga apa? Wanita juga harus tunduk kepada pria Seperti itu juga kepada Kristus Dengan cara apa? Tunduk bukan karena atas dasar Kau takut Kalau pria Aduh aku tunduk dia karena aku takut dipukul Kalah Aku tunduk dia karena aku takut gak dikasih Buang gajinya Aku takut dia karena hal ini dan itu Engkau tunduk Suara Elvi Engkau tunduk kepada Rika Karena engkau mengasihi dia Seperti engkau mengasihi Kristus Dasar ketundukanku adalah karena kau sangat mengasihi Rika Amin? Makanya apapun Tempat keretakannya di depan Rekarlah yang harus ambil keputusan Jangan biarkan kau yang mendominasi segala sesuatu Izinkan suamimu menjadi kepala Ada rumah tangga yang harus saya katakan Karena harus istrinya terlalu dominan Merasa bisa dan sebagainya Dia omongnya di luar Mendalui suaminya Dia omongnya ambil keputusan sendiri No Kita tahu kira artinya Tuhan akan melindungi Tapi harus jelas dulu Kepala itu yang menjadi pertama Amin Hal yang kedua berkati alamnya adalah Kau akan diperlihat dan dicara Tuhan Yang ketiga Sia-sia lah kamu yang bergerak sebangun Berlama-lama duduk Makan roti yang segera lelah Karena dia akan menyediakannya bagi mereka Yang dikasihnya saat tidur Berkat ketiga adalah berkat ketenangan dan kedamaian Sudara Perhatikan bahwa Banyak hal bisa terjadi Yang membuat hilang ketenangan dan kedamaian Terutama perkara Pendapatan Perkara ekonomi Dan saya mau katakan Tuhan sudah memberkati Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan Makanya Tuhan katakan Janganlah kamu kuat Perkara terakhir akan apapun juga Burung di udara saja yang dikihara Bunga baku di ladang yang tidak ada yang tanam Tuhan dan kami berbegitu Berbegitu indah Apalagi kita Anak-anaknya Amin Makanya Rika Dan Elvi Harus belajar berserah Tenang dalam hadirat Tuhan Jadi manusia yang seimbang Waktunya untuk Tuhan Yang untuk Tuhan Hari ini ibadah-ibadah Jangan hanya kejar cuan Oh aku harus ini Supaya aku berhasil sukses Dengan baik-baik Kesuksesan itu Bukan karena usaha Ya Tapi hanya karena berkat Tuhan menyediakannya Pada waktu tidur Itu katakan apa Tenang Tuhan memberkati ketika Saudara tidak dalam kebelisahan Kegalauan Tapi saudara sedang enak-enak Tidur beristirahat Tuhan berkati Ya Suami istri yang saling menenangkan Satu sama lain Bentuk tantangan ke depan Atas tentuan Tuhan Saya berkiripan Memilih Di Yolan Glorias Perlihatan Tiduran Menjadi istri Dan berjanji Mengasihi Seperti Kristus Mengasihi jemaah Saya berkomitmen Untuk menjadi suami yang baik Dan setia dalam keadaan Apapun juga Saya bertanggung jawab Atas anak-anak Yang dipercayakan Tuhan Untuk membawa mereka Menerima dan Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan dikiru selama Amin Tepuk tangan Tuhan Atas tentuan Tuhan Saya El Piolan Glorias Aspriliana Teturan Memilih Rika Irfan Menjadi suami Dan berjanji Tunduk Seperti jemaah Tunduk kepada Kristus Saya berkomitmen Untuk menjadi Istri yang baik Dan setia Dalam keadaan Apapun juga Saya bertanggung jawab Atas anak-anak Yang dipercayakan Tuhan Untuk membawa mereka Menerima dan percaya Puji Tuhan Dan selanjutnya Cincin di tangan saya Terbentuk bulat Cincin ini Di dada ujung Di dada pangkalnya Menggambarkan cinta kasih Saudara Rika Dan saudari Elvi Adalah cinta kasih Yang tidak ada ujung Di dada pangkalnya Sampai Tuhan Yesus Datang yang kedua kalinya Karena itu selanjutnya Dipersilakan kepada Saudari Elvi Boleh menerima Cincin ini Dan menyematkan ke Jari manis Tangan kanan Dari saudara Rika Oke Puji Tuhan Dan ini selanjutnya Kepada Geromoplai Dipersilakan Tuhan Yesus Menjadi pasangan Suami istri Yang diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri Melalui penumpangan tangan Hambamuni Tuhan Biarlah berkat Bapak Yahweh Dalam kasih anugerah Yesus Kristus Kuat kuasa Ruh Kudus Yang mempersatukan Pernikahanmu Hari ini Bahkan sampai Selama-lamanya Engkau menjadi pasangan Suami istri Yang berbahagia Sukses Diberkati oleh Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Ruh Kudus Dan kasih setia Engkau lanjutkan Bagi anakmu Tuhan Saudara Rika Dan saudari Elvi Tuhan Mulai hari ini Bahkan sampai Selama-lamanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kita percaya Kita semua Diberkati Tuhan Kedua mempelai Diberkati Tuhan Berkata Amin 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 Dua Tiga Nah Tepuk tangan Silahkan Boleh kembali Menghadapkan Tuhan Yesus Pianto Yang putra Mengumumkan Bahwa Saudara Rikad Irvan Dan saudari Elvi Yolan Gloria Asprilia nantai Tuhan mereka bukan lagi dua melainkan mereka telah menjadi satu hari ini mereka telah resmi menjadi tuan dan nyonya Rika Irfan tepuk tangan buat kedua-dua-dua dan atas nama Gembala senior gereja Yesus sejati dan juga aktivis serta cemaat turut mengucapkan selamat berbahagia bagi Kedua mempelai biarlah menjadi doa kami Kedua mempelai berbahagia sukses dan diberkati oleh Tuhan Yesus dan sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua hari ini mereka akan datang kepada orang tua tercinta dan untuk pertama kali Rikard akan membawa istri tercinta di hadapan orang tua atau wali dari dari Rika silahkan saya pernah ada salah dan saya berterima kasih saya sedang disukur selama ini dan mendukung apa yang pernah saya lakukan dan kalau saya pernah ada salah mumpul fatal dan tidak fatal saya mohon maaf saya bersukur saya masih ada bupati kami dan saya tidak pernah menyesalakan hal yang pernah saya bahagia, kan? bahagia jadi kita tidak perlu cium kepada mati orang tua ini mama, sendeng, maling, sebala likar, jadi suami ikut Terima kasih, malaku, kakakku, ketingganku, kita tunjukkan jika sampai hari ini. Sama Abcur. Au, kesempatan segera, kawan, kita makan lainnya. selamat menikmati selamat menikmati